Eternal Secret King Season 20 Bab 191, Api Tua Lu mengerutkan kening ketika dia mengingat, orang itu mengenakan jubah hijau dan dia terlihat halus dan elegan, seperti seorang sarjana berbudaya. Berhenti sejenak, lu mengerutu dengan marah, tapi, itu semua bohong. Siapa yang akan mengira bahwa sarjana lemah akan sekuat ini? Dia sangat menakutkan ketika dia menyerang. Petik 2 Setelah mendengar ini, jantung Sen Mengki berdetak kencang. Sosok yang dikenalinya terlintas di benaknya. Dalam empat tahun terakhir, sosok ini telah terkubur jauh di dalam ingatannya, hampir terlupakan. Hanya karena dia telah kembali ke rumah lamanya yang membawa kembali beberapa kenangan masa kecilnya dengan cara melankolis. Setelah mendengar ceramah Junior Brother Lu tentang insiden itu, orang pertama yang datang kepikiran Sen Mengki adalah Susimo. Namun, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menyangkal pikirannya dalam sekejap mata. Pikiran itu memang agak konyol. Susimo bahkan tidak memiliki akar semangat. Bagaimana dia bisa mengolah dan memiliki kekuatan yang luar biasa? Sen Mengki tidak pernah menyesali keputusannya. Bahkan jika itu terjadi lagi, dia akan memilih untuk meninggalkan Susimo dan kota Ping yang untuk mengikuti perfected beng changlang di jalur kultivasi. Setelah empat tahun berkultivasi, dia bahkan lebih yakin akan satu hal. Itu adalah. Dengan berlalunya waktu, kesenjangan antara dia dan Susimo akan tumbuh ke titik di mana tidak mungkin lagi bagi mereka untuk berinteraksi. Ayo pergi ke istana. Aku ingin melihat idiot mana yang berani menyakiti para penggarap istana Irides Chen Cloud. Petik 2. Suara suyu menarik Sen Mengki dari pikirannya yang berantakan. Sen Mengki mengerutkan kening. Kakak senior Su, meskipun orang tersebut berada di yayasan pendirian tahap pertengahan, ia memiliki kekuatan untuk mencatat para penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Kita tidak boleh gegabuh. Petik 2. Saya melihat. Petik 2. Suyu tersenyum. Jangan khawatir, adik junior. Saya tahu batasan saya. Menurut deskripsi junior brother Lu, orang ini pasti telah memperoleh seniroh berkualitas tinggi dan memanfaatkannya untuk mengalahkan Liang Hao dan yang lainnya. Petik 2. Sen Mengki mengangguk. Namun, semakin tinggi kualitas seniroh, semakin banyak energi roh yang akan dikonsumsi. Petik 2. Suyu tersenyum dingin dan melanjutkan, Jika aku tidak salah, orang itu seharusnya hampir kehabisan energi roh. Dia tidak akan bisa pulih banyak dalam periode waktu ini, dia sekarang berada pada posisi terlemahnya. Petik 2. Kakak senior Su, kakak senior Sen, jangan menunda lebih jauh dan bergerak sekarang. Petik 2. Saya melihat. Petik 2. Tiga sinar cahaya pedang naik ke udara saat Sen Mengki membawa Sen Nan dan melesat menuju istana bersama Su Yu dan Lu. Tak lama, mereka berempat tiba di pintu masuk kamar Rajayan. Pintunya terbuka. Dari luar, mereka melihat Liang Hao, Liu Hongyi dan pembudidaya Istana Iri Deschen Cloud lainnya berlutut di tanah dengan cara sedih. Saat mereka berempat memandang ke bawah dari pedang terbang mereka, mereka tidak bisa melihat siapa lagi yang ada di dalam ruangan. Menarik pedang terbang mereka, Su Yu dan yang lainnya turun ke pintu masuk kamar dan melihat ke dalam. Pada pandangan pertama, mereka berempat melihat seorang pria dewasa duduk di tengah ruangan. Meskipun dia hanya setengah baya, dia memiliki rambut putih. Tentu saja, hal yang paling menonjol tentang pria itu adalah bekas luka miring di wajahnya. Itu sangat ganas, hampir membelah seluruh wajahnya menjadi dua. Setelah melihat Su Hong, Sen Mengki merasa sedikit emosional. Dia secara alami mengenalnya meskipun dia tidak memiliki kesan yang dalam. Meskipun orang di hadapannya ini sudah menjadi raja suatu negara dengan kekuatan yang besar, dibandingkan dengan dia, dia bukan apa-apa dalam hal status dan kekuatan. Ketika Su Hong melihat Sen Mengki, dia sedikit terkejut. Gadis keluarga Sen Setelah empat tahun, dia hampir tidak bisa mengenali gadis yang lembut dan sederhana dari saat itu. Sen Mengki memancarkan aura jernih dan dingin yang membuat orang menjauh. Meskipun mereka berdua pembudidaya, Su Hong tidak merasakan dingin yang sama dari Su Zimo. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa lega. Dia merasa lega Sen Mengki memilih untuk meninggalkan saudaranya saat itu. Mereka bukan tipe orang yang sama untuk memulai. Tatapan Sen Mengki menjauh dari Su Hong setelah berhenti sejenak dan menoleh kedua orang yang duduk di samping. Seorang pria berjubah hijau duduk di kursi di samping ruangan. Pandangan sampingnya menghadap ke pintu masuk saat ia dengan santai mencicipi teh yang baru diseduh yang mengeluarkan aroma harum dengan ekspresi tenang. Setelah melihat pria berjubah hijau, Sen Mengki merasa seolah-olah dia tersambar petir. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia membeku di tempat. Sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, bibirnya yang ceri terbuka sedikit ketika rasa tidak percaya memenuhi matanya, pikirannya menjadi kosong. Meskipun itu hanya profil samping. Meskipun sudah empat tahun. Meskipun orang itu telah matang banyak. Sen Mengki mengenalinya sejak awal. Jika ada waktu lain, Su Yu pasti akan melihat sesuatu yang tidak biasa tentang Sen Mengki. Namun, pada saat itu, perhatian penuhnya ditarik oleh gadis berpakaian merah muda duduk di samping pria berjubah hijau. Dia hampir lupa di mana dia berada. Dia tersenyum lembut padanya, matanya melengkung ke bulan sabit yang dipenuhi dengan cinta. Ah! Tiba-tiba, seruan terdengar dari kamar. Sen Nan jelas mengenali pria berjubah hijau dan ekspresinya berubah. Saat itu, kesan yang tersisa pada Sen Nan oleh pria ini memegang pedang panjang di halaman keluarga Zhao sementara basah kuyuk dengan darah terlalu dalam. Hampir menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dia singkirkan. Meskipun Su Yu dan Sen Mengki ada di sampingnya, ketakutan yang mengakar dalam ingatannya masih membuat Sen Nan ketakutan. Ceritan itu agak akrab. Pada saat itu, Su Zimo akhirnya meletakkan cangkir teh di tangannya perlahan. Berbalik sedikit, dia melirik ke arah pintu masuk. Mata mereka bertemu. Seketika, seolah-olah ruang telah berubah dan waktu telah terbalik. Serangkaian gambar melintas melewati benaknya dan secara bertahap menghilang. Ada keheningan untuk waktu yang lama. Ekspresi Sen Mengki sangat kompleks. Su Zimo sedikit terkejut. Namun, matanya kembali tenang sebelum lama. Dari saat dia melangkah ke jalur kultifasi, Su Zimo tahu bahwa dia pasti akan bertemu Sen Mengki lagi. Namun, dia tidak berharap bahwa itu akan berada dalam keadaan seperti itu, bahwa akan terjadi hari ini. Empat tahun lalu, dia pergi dengan tegas dan Su Zimo menderita pukulan besar. Dia masih bisa mengingat rasa sakit yang menyayat hati itu sampai hari ini. Jika bukan karena penampilan Dai Yue, akan sulit baginya untuk keluar dari cobaan itu begitu cepat. Su Zimo awalnya berpikir bahwa ia akan dipenuhi dengan kebencian terhadap Sen Mengki. Dia bahkan membayangkan bahwa jika mereka dipersatukan kembali, dia akan berdiri dengan bangga di hadapan Sen Mengki dan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang sulit tentang hidup di dunia tanpa dia. Namun, kenyataan berbeda dari imajinasi. Sekarang dia bertemu Sen Mengki sekali lagi, Su Zimo sangat tenang. Bahkan, dia tampak santai. Tanpa sadar, Sen Mengki telah berubah menjadi pejalan kaki dalam hidupnya dan hanya seorang kenalan lama yang biasa. Pada saat itu, Sen Mengki merasakan campuran emosi dan kepahitan di mulutnya. Sudah empat tahun. Dia tampaknya tidak banyak berubah, dia masih berpakaian hijau dan memancarkan udara ilmiah. Namun, Sen Mengki baru saja menggunakan spirit piring artnya dan secara alami bisa mengatakan bahwa Su Zimo sekarang adalah seorang kultifator. Lebih jauh lagi, dia adalah seorang yayasan pembentukan yayasan tahap tengah. Bagaimana bisa? Suasana di dalam kamar tiba-tiba menjadi aneh. Para murid dari Irideschen Cloud Palace berlutut di tanah, tampak sangat sedih dan bingung. Untuk beberapa alasan, Suster Senior Sen tampak bingung dan bingung setelah dia memasuki kamar dan melihat pembudidaya berjubah hijau itu. Itu sama untuk kakak senior Su yang menatap gadis itu dengan warna merah muda. Tidak ada yang peduli tentang mereka sama sekali. Bab 192, itu lebih tenang sekarang. Meskipun Su Zimo tampak tenang dan tenang tanpa banyak emosi, Demones Ji melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kilatan aneh berkedip di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Su Zimo mengetuk jari-jarinya di atas meja dan menarik perhatian semua orang. Dia kemudian berkata perlahan, Katakan padaku, mengapa kamu mencari kakak laki-lakiku? Tidak ada sapaan atau basa-basi ketika Su Zimo langsung menuju ke titik interogasi. Kilatan panik muncul di mata Sen mengki saat dia tiba-tiba bingung apa yang harus dilakukan. Tatapan Su Zimo beralih ke Sen Nan yang meringkuk di samping. Mengangkat alisnya sedikit, Dia bertanya, Kamu di sini untuk balas dendam. Pandangan Su Zimo itu membuat Sen Nan menggigil ketika dia menggelengkan kepalanya seperti drum. Apakah itu idemu? Dengan jeda sedikit, Su Zimo mengalihkan pandangannya ke Sen mengki dan bertanya dengan dingin, Atau milikmu, Hem. Tidak, Sen mengki menggelengkan kepalanya secara tidak sadar. Sen mengki adalah seorang kultifator. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Dia menenangkan diri dan menjelaskan, Itu karena dua tahun yang lalu, Saudara junior dari sekte itu mungkin telah menghilang di negara Yan. Kami di sini untuk melihat apakah Raja Yan memiliki berita tentang dia. Petik 2 Oh, benar, Anda tahu orang yang hilang juga. Kita semua dari kota Pingyang, Dia adalah Zhou. Petik 2 Tiba-tiba, Sen mengki berhenti. Melihat Su Zimo, Dia sepertinya tahu sesuatu. Sebelum ini, Dia tidak menganggap bahwa Su Zimo mungkin ada hubungannya dengan menghilangnya Zhou Dingyun. Tetapi jika Su Zimo adalah seorang yayasan pembentuk yayasan tahap tengah sekarang, Dia seharusnya menjadi seorang kultifator dua tahun yang lalu juga. Selain itu, Su Zimo dan Zhou Dingyun memiliki permulaan untuk memulai dengan Kebenaran terungkap. Dua tahun lalu, Zhou Dingyun kembali ke kota Pingyang untuk menimbulkan masalah bagi Su Zimo. Tanpa diduga, dia terbunuh oleh yang terakhir yang menyapu semua jejak. Spekulasi Sen mengki mirip dengan kebenaran. Hanya saja Su Zimo bukan seorang kultifator dua tahun yang lalu, Dia hanya memiliki kemampuan untuk membunuh Zhou Dingyun juga. Dengan itu, Sen mengki sudah tenang. Su Zimo telah menjadi seorang kultifator seperti dia. Namun, akar roh dan endomainnya lebih rendah daripada miliknya. Selain itu, dia tidak bergabung dengan sekte besar dan prestasi masa depannya tidak akan pernah cocok dengan miliknya. Di Iri Deschen Cloud Palace, ia berteman dengan para jenius di dunia kultifasi. Adapun Su Zimo, dia tidak memiliki dukungan atau kekuatan. Dia hanya akan bisa nongkrong di anak tangga terbawah dunia kultifasi dan mati kapan saja. Meskipun mereka berdua menghabiskan empat tahun, dia sudah berada di foundation establishment yang disempurnakan dengan meridian yang tidak dikunci. Adapun dia, dia hanya di yayasan pendirian tahap pertengahan. Itulah perbedaan di antara mereka. Selain itu, Shen Mengki percaya bahwa kesenjangan di antara mereka hanya akan semakin dalam seiring berjalannya waktu. Dia yakin akan hal itu. Keputusannya saat itu masih tepat. Saat memikirkan itu, Shen Mengki kembali percaya diri dan tenang. Dia menatap Su Zimo sambil tersenyum. Sudah beberapa tahun, tapi kamu sudah banyak berubah. Petik 2 Su Zimo hendak mengatakan sesuatu ketika dia merasakan lengan seperti akar teratai melingkari lengannya. Fragrance menyerang indranya ketika Demones Ji berbicara, Zimo, siapa wanita ini? Shen Mengki mengerutkan kening. Baru sekarang dia menyadari ada seorang gadis berpakaian pink duduk di samping Su Zimo. Lebih penting lagi, gadis dengan warna pink ini jauh lebih unggul daripada dia dalam hal penampilan atau aura. Shen Mengki merasa tidak nyaman ketika dia melihat gadis berbaju merah muda memeluk Su Zimo dengan intim, seolah-olah sesuatu yang menjadi miliknya telah dicuri oleh orang lain. Menatap Demones Ji, Shen Mengki bertanya dengan dingin, Siapa kamu? Bagaimana menurut Anda? Demones Ji tersenyum seperti bunga dan meremas di sebelah Su Zimo. Dia mengangkat dagunya sedikit dan menatap Shen Mengki seolah-olah dia menggunakan dominasi. Su Zimo melepaskan lengan Demones Ji. Saat dia hendak berbicara, hatinya bergerak, dia merasakan niat membunuh. Jika Raja Yan adalah saudaramu, itu berarti kau Su Zimo. Su Yu tidak bisa membantu tetapi menyala ketika dia melihat Demones Ji hampir meremas dirinya kepelukannya. Dia menyala dengan aura pembunuh. Su Zimo membalikkan pertanyaan, Jadi bagaimana kalau aku? Semua teman juniorku terluka olehmu. Su Yu menyipitkan matanya dan bertanya lagi. Su Zimo mengangguk. Betul. Petik dua. Baiklah, serahkan hidupmu kalau begitu. Su Yu berteriak dan menyihir segel tangan, matanya berubah dingin. Tiba-tiba, Shen Mengki dengan cepat memblokir di depan Su Yu dan berbisik. Mengerutkan kening, kakak Su, mari kita lupakan ini. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman. Petik dua. Salah paham. Wajah Su Yu menjadi gelap. Dia melukai begitu banyak sesama junior kita. Apakah ini kesalahpahaman? Petik dua. Jika itu di masa lalu, Su Yu tidak akan keberatan dengan apapun yang dikatakan Shen Mengki. Tapi sekarang, dia benar-benar terpesona oleh Demones Ji. Dia hanya tahu bahwa membunuh kultifator berjubah hijau di depannya adalah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan tubuh dan hati Demones Ji. Shen Mengki mengerutkan bibirnya. Aku akan membuatnya meminta maaf kepadamu dan sesama junior kita sekarang. Tolong lepaskan dia sekali ini, kakak senior. Petik dua. Dengan itu, Shen Mengki menoleh ke Su Zimo dan berkata dengan suara rendah, apa yang kamu tunggu? Datang dan minta maaf. Petik dua. Su Zimo tiba-tiba tertawa, matanya dipenuhi ejekan. Kaulah yang datang untuk memprovokasi dan membuatku kesulitan. Kenapa saya harus minta maaf? Petik dua. Shen Mengki mengerutkan kening dan menatap Su Zimo, berteriak pelan, Su Zimo, jangan bersyukur. Aku mencoba menyelamatkanmu. Petik dua. Oh, Su Zimo tidak berhenti tersenyum. Shen Mengki berkata, apakah anda tahu tentang lima sekte utama? Apakah anda tahu irideschen Cloud Palace? Ada beberapa orang dan vaksi yang anda tidak mampu menyinggung di dunia kultifasi. Apalagi yang kamu tunggu. Datang dan minta maaf. Petik dua. Demones Ji bertepuk tangan dan tersenyum. Kakak, kau benar tentang itu. Benar-benar ada beberapa orang dan vaksi yang tidak mampu anda sakiti di dunia kultifasi. Petik dua. Fuh-fu. Petik dua. Su Yu tertawa dengan dingin, saudari junior, permintaan maaf harus tulus. Saya hanya akan membiarkan Su Zimo turun jika dia berlutut dan bersujud tiga kali di depan saya. Petik dua. Menurut pendapat Su Yu, mempermalukan Su Zimo di depan gadis berbaju merah muda mungkin menghasilkan efek yang lebih baik daripada membunuhnya. Kakak senior, bukankah itu sedikit berlebihan? Sen mengki sedikit mengernyit. Huh. Su Yu menjawab dengan dingin, bukan itu saja. Su Zimo bukan satu-satunya yang harus berlutut dan meminta maaf. Saudaranya harus melakukannya juga. Petik dua. Kakak senior, aku mohon padamu. Biarkan ini penting. Petik dua. Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Pada saat ini, Su Zimo tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju Su Yu tanpa ekspresi. Berpikir bahwa Su Yu telah berkompromi dan akan meminta maaf, Su Yu tidak bisa menahan tawa puas. Haha, setidaknya kamu tahu tempatmu. Menyebalkan sekali. Su Zimo datang di depan Su Yu dan berkata. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan meraih tenggorokan Su Yu dengan kecepatan kilat. Su Zimo meremas dengan keras. Retak. Suara tulang retak bergemas saat mata Su Yu berubah merah dan hampir muncul dari sakunya, menatap Su Zimo dengan tak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Su Zimo akan berani menumpangnya. Lebih dari itu, dia tidak menyangka bahwa Su Zimo akan berani membunuhnya. Selain itu, tidak ada peluang yang diberikan sama sekali, itu adalah serangan yang pasti membunuh. Su Zimo melepaskan cengkramannya dan menghela napas panjang, bergumam pelan, sekarang lebih tenang. Petik dua. Kepala Su Yu miring dan jatuh ke tanah. Dia sudah mati. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Diam sepenuhnya. Bab 193, bayar dengan darah. Liang Hao, Liu Hongyi dan pembudidaya istana Arides Chen Cloud lainnya berlutut di tanah dengan menggigil. Mereka memandang Su Zimo dengan ketakutan ketika keringat memenuhi telapak tangan mereka. Shen Mengki berdiri terpaku di tempat dan menatap kosong pada Su Yu yang meninggal dengan keluhan di tanah dengan tidak percaya di matanya. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba dan kepala Shen Mengki merasa seolah meledak, berdengung kacau. Su Zimo, A beraninya dia. Apakah dia gila? Apakah dia tidak memikirkan konsekuensinya? Demones Ji menyipitkan matanya dan mengjilat bibirnya. Agar adil, dia adalah orang yang paling tenang yang hadir. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Su Zimo, dia samar-samar bisa memahami temperamennya. Ini adalah seorang pria yang tampak lemah di luar tetapi memiliki seekor harimau di hatinya, yang menentukan untuk dibunuh. Saat dia bergerak, dia seperti petir yang tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk bernapas. Bahkan pewaris iblis Sekte Bumi Malevolen terbunuh olehnya, apalagi seorang pembudidaya Istana Arides Chen Cloud yang terus-menerus menyalak tanpa henti tanpa rasa takut. Su Zimo, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah anda tahu seberapa banyak masalah yang anda sebabkan? Petik 2 Shen Mengki menatap Su Zimo, tampak gelisah saat dia bertanya dengan keras. Su Zimo tersenyum dengan acuh tak acuh. Itu membuat Shen Mengki semakin marah. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, aku tidak menyangka kau masih belum matang setelah empat tahun. Anda adalah seorang kultifator. Bahkan jika anda dapat melarikan diri, pernahkah anda memikirkan saudara anda yang masih akan berada di ibu kota Negarayan? Sudahkah anda mempertimbangkan bahwa anda akan melibatkan keluarga anda? Petik 2 Su Zimo melirik ke samping dan melambaikan lengan bajunya. Kain sutra emas melayang dari meja di depan Su Hong. Itu memancarkan otoritas yang samar seolah-olah kaisar telah turun dan sedang memeriksa dunia. Dekrit kekaisaran Shen Mengkidan yang lainnya langsung mengenali asal kain sutra emas itu dan terkejut. Status kaisar Zou besar jauh lebih tinggi daripada mereka. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, saudaraku memiliki dekrit kekaisaran bersamanya. Siapapun yang berani menentangnya akan menentang dinasti Zou besar, membuat musuh kaisar. Petik 2 Semua orang dari Irides Chen Cloud Palace terdiam. Lebih jauh, dendam dunia kultivasi seharusnya tidak melibatkan makhluk hidup. Petik 2 Berhenti sejenak, Su Zimo mengalihkan pandangannya ke semua orang dari Irides Chen Cloud Palace dan akhirnya memperbaikinya pada Shen Mengki. Berkata perlahan, siapapun yang berani menumpangkan tangan pada kakakku dan melanggar peraturan terlebih dahulu, Aku minta maaf. Aku akan, minta mereka membayar dengan darah. Petik 2 Segera setelah dia selesai berbicara, aura pembunuh yang kuat meledak dari tubuh Su Zimo, hampir terwujud. Itu menyebabkan hati semua orang bergetar. Suhu di dalam ruangan menurun drastis. Liang Hao dan yang lainnya gemetar. Mereka dengan cepat menghindari tatapan Su Zimo, tidak berani menatap matanya. Di mata Shen Mengki, Su Zimo tiba-tiba menjadi orang yang sangat asing, seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya. Ini bukan sarjana yang lemah. Ini jelas merupakan iblis dari neraka, iblis kuno yang haus darah dan kejam. Perasaan itu cepat berlalu, seolah-olah itu hanya ilusi. Di dunia kultifasi, sementara tidak ada aturan resmi, banyak pembudidaya memiliki pemahaman diam-diam bahwa mereka tidak akan melibatkan manusia dalam dendam mereka. Shen Mengki menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum melanjutkan, Baiklah, bahkan jika saudaramu aman, Anda harus bertanggung jawab atas pembunuhan seorang murid istana Arideh. Shen Cloud. Mulai sekarang, kamu akan melarikan diri dari rumah, hidup dalam ketakutan setiap hari. Apa ini yang kau inginkan? Su Zimo tersenyum, menatap Shen Mengki dengan tenang dan bertanya, Siapa bilang aku akan menjadi tunawisma? Kamu masih menolak untuk sadar. Petik 2. Shen Mengki memandang Su Zimo dengan kecewa. Istana Arideh Shen Cloud adalah salah satu dari lima sekte utama di dinasti Zhou Besar. Selama Anda berada di perbatasan dinasti Zhou Besar, siapa yang bisa melindungi Anda? Sekte mana yang berani membawamu? Su Zimo, bangun. Petik 2. Piyak. Saat itu, Su Zimo mengeluarkan lencana panjang dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke meja di sampingnya. Aku lupa menyebutkan, aku adalah murid Ethereal Peak. Bukan masalah besar membunuh seseorang dari Irides Chen Cloud Palace. Ethereal Peak secara alami akan melindungi saya. Petik 2. Shen Mengki menatap lekat-lekat lencana identitas di atas meja. Menggigit bibir ceri, dia berdiri di sana dengan linglung. Semua yang ingin dia katakan tidak lagi keluar dari mulutnya. Puncak Ethereal Sudah empat tahun, tetapi Su Zimo juga bergabung dengan salah satu dari lima sekte utama, Ethereal Peak. Dari saat dia melihat Su Zimo, Shen Mengki telah menatapnya dengan rendah hati. Tiba-tiba, Shen Mengki menyadari bahwa Su Zimo juga memiliki semua yang ia andalkan. Kebanggaannya tampaknya telah menjadi tidak berharga. Dalam empat tahun itu, kesenjangan di antara mereka tidak meningkat. Sebaliknya, itu menyusut. Yang sedikit menghibur Shen Mengki adalah dia masih lebih tinggi dari Su Zimo dalam hal bidang kultivasi. Aku akan berada di Ethereal Peak. Siapapun yang ingin membalas dendam, datanglah. Aku akan membawamu. Petik 2. Nada bicara Su Zimo tenang, seolah berbicara tentang masalah sepele. Setelah hening sejenak, Shen Mengki menatap Su Zimo dengan rumit. Dia berbalik dan berkata, ayo kembali ke sekte. Dengan itu, dia berjalan ke Liang Hao dan Liu Hong Yi, ingin membantu mereka. Keduanya memandang Su Zimo dengan waspada. Melihat yang terakhir tanpa ekspresi dan tidak keberatan, mereka menahan rasa sakit dan berdiri. Kelompok dari Istana Arides Chen Cloud mendukung satu sama lain dan meninggalkan kamar Rajayan. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka dan mereka merasa kedinginan. Tanpa sadar, mereka semua berkeringat dingin. Hanya ketika mereka berjalan keluar pintu, semua orang menghela nafas lega, mereka merasa seolah-olah mereka selamat dari bencana. Meskipun mereka semua adalah penggarap pendirian yayasan, untuk beberapa alasan, mereka semua merasakan sesak di dada mereka melawan Su Zimo. Seolah-olah ada tekanan mengancam yang mencegah mereka bernafas. Shen Mengki berkata kepada semua orang dari Istana Arides Chen Cloud dengan suara rendah, tinggalkan istana dulu. Saya akan segera setelah itu. Petik 2. Saudari senior Shen, jangan. Jangan bertarung dengan Su Zimo itu lagi. Bagaimana jika, bagaimana jika, jantung Liu Hongi berdetak kencang saat dia bergegas membujuknya. Semua orang mengangguk setuju dengan ketakutan di mata mereka. Tidak masalah jika Shen Mengki menang. Tetapi, jika dia kalah, mereka khawatir bahwa mereka akan terlibat dan kehilangan nyawa mereka di sini juga. Saudari senior Shen, lepaskan dia kali ini. Akan ada banyak peluang untuk mengambil hidupnya di masa depan. Orang lain mencoba membujuk sambil mendorong Shen Mengki pada saat yang sama. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Saya tidak akan bertarung dengannya, Shen Mengki tersenyum meyakinkan dan berbalik. Datang di depan Su Zimo, Shen Mengki menatapnya dan berkata dengan dingin, keluar. Saya punya beberapa hal untuk dikatakan kepada Anda. Petik 2. Dengan itu, Shen Mengki berbalik dan berjalan keluar. Nada bicara Shen Mengki membuat Su Zimo mengerutkan kening. Ada apa yang begitu misterius sehingga kamu harus menyembunyikannya dariku. Mata iblis Ji melesat antara Su Zimo dan Shen Mengki saat dia bertanya dengan penuh arti. Dentang. Dentang. Saat itu, Su Zimo mengetuk jari di atas meja. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa mengatakannya di sini. Petik 2. Su Zimo tidak bangun saat dia menurunkan matanya dan berkata dengan tenang. Shen Mengki berhenti di jalurnya, kembali menghadap Su Zimo. Ekspresinya berubah terus-menerus saat dia mengertakkan giginya dan berbalik perlahan. Bab 194, Katak di Sumur. Shen Mengki berkata, Terima kasih karena tidak menghitung dengan saudara saya dan menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Su Zimo menjawab, Terima kasih atas pengingatmu saat itu. Anggap itu sebagai bantuan yang dibayarkan. Petik 2. Setelah melihat ini, semua orang dari keluarga Su merasa emosional. Mereka menyaksikan Su Zimo dan Shen Mengki tumbuh bersama. Keduanya pernah menjadi kekasih masa kecil. Setelah bertemu satu sama lain empat tahun kemudian, tidak ada reuni yang mengembirakan atau penghindaran yang disengaja. Itu hanya pertukaran sopan terima kasih yang acuh tak acuh. Tentu saja, Shen Mengki adalah satu-satunya yang mengerti arti dari percakapan mereka. Semua orang bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum mereka berpisah empat tahun lalu, Shen Mengki menyusul Su Zimo dan mengatakan sesuatu. Di antara itu, dia berkata, Zou Ding Yun dan aku akan meninggalkan kota Ping yang dengan being perfected besok. Sepertinya itu bukan apa-apa, tetapi jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, mereka akan menyadari bahwa tidak perlu menyebutkan Zou Ding Yun. Pada saat itu, perfected being chang lang ada di udara dan Shen Mengki tidak berani membuat pengingatnya terlalu jelas. Namun, dia percaya bahwa diberi kecerdasan Su Zimo, dia pasti akan bisa membaca yang tersirat. Fakta-fakta membuktikannya juga. Setelah Su Zimo kembali ke rumahnya, dia berpura-pura mabuk dan berhasil menyihir Zou Ding Yun, menakuti yang terakhir. Tentu saja, bahkan tanpa pengingat Shen Mengki, Zou Ding Yun mungkin tidak akan berhasil dengan Dai Yue di sekitar. Setelah hening sejenak, Shen Mengki bertanya, apakah Anda membunuh Zou Ding Yun? Iya, petik 2. Su Zimo tidak memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Dia bahkan telah membunuh Su Yu, jadi dia secara alami tidak peduli jika kematian Zou Ding Yun ditambahkan ke dalamnya. Zimo, meskipun kamu adalah murid Ethereal Peak, aku masih ingin mengatakan bahwa kamu terlalu terburu-buru sebelumnya. Petik 2. Shen Mengki berkata, jika Anda tidak membunuh Su Yu, saya akan membantu Anda merahasiakan kematian Zou Ding Yun. Setidaknya kamu tidak akan menyinggung istana Irides Chen Cloud seperti itu. Sekarang Anda telah membunuh Su Yu di depan semua orang, saya tidak dapat membantu Anda menyembunyikan rahasia ini bahkan jika saya mau. Petik 2. Kenapa kamu harus menyembunyikannya? Su Zimo bertanya, Hah? Shen Mengki tertegun sejenak. Dia menjawab dengan acu tak acu, jika aku ingin menyembunyikannya, metode paling sederhana adalah membunuh kalian semua. Jantung Shen Mengki berdetak kencang. Dari pandangan Su Zimo, dia punya perasaan bahwa dia tidak bercanda tentang hal itu. Su Zimo melanjutkan, Jika aku tidak membunuh kalian, itu berarti aku tidak punya niat untuk menyembunyikannya. Jadi secara alami, aku tidak takut menyinggung istana Irides Chen Cloud. Petik 2. Sebuah niat membunuh melintas di mata Su Zimo saat memikirkan Perfected Being Chang Lang. Selain itu, aku sudah menyinggung istana Arides Chen Cloud sebelumnya. Petik 2. Setelah mendengar ini, jantung Shen Mengki berdetak kencang. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan mengerutkan kening. Shen Mengki, apakah kamu masih berpikir untuk membalas dendam pada tuanku? Oh, Perfected Being Chang Lang adalah tuanmu. Petik 2. Su Zimo tersenyum tipis dan berkata dengan sarkastis, sungguh sial. Kembali dan katakan padanya untuk menjalani hidupnya dengan baik. Suatu hari, saya pribadi akan mengambil nyawanya. Petik 2. Su Zimo, itu sudah cukup. Shen Mengki sedikit gelisah dan bertanya dengan ringan, Kamu ingin membunuh tuanku hanya karena kuda. Kuda. Su Zimo berdiri perlahan. Matanya berkedip dingin dan aura pembunuh keluar darinya hanya dengan gerakan sederhana itu. Tiba sebelum Shen Mengki, Su Zimo menatapnya dengan tatapan tajam yang tajam seperti pisau. Shen Mengki bahkan memiliki ilusi bahwa tatapan Su Zimo menikamnya. Dia mundur selangkah tanpa sadar. Pada saat itu, dia bahkan lupa bahwa kultifasinya lebih tinggi daripada Su Zimo. Dia berkata dengan dingin, Kalau bukan karena Zui Feng, aku akan mati. Tuanmu menginginkan hidupku saat itu. Petik 2. Shen Mengki tidak bisa membantahnya. Dia telah menyaksikan apa yang terjadi saat itu. Jika Zui Feng tidak paranormal dan berhasil bertahan tepat waktu, Su Zimo akan terbakar menjadi abu. Shen Mengki mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Su Zimo. Setelah 4 tahun, kamu masih sombong dan bodoh seperti biasanya. Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Apa hak Anda untuk membalas dendam pada Tuan saya sebagai pembina pembentukan yayasan? Petik 2. Ya, Anda akan tumbuh lebih kuat dan meningkatkan kultifasi Anda dengan berlalunya waktu. Namun, Master juga tidak akan stagnan. Dia akan tumbuh lebih kuat juga. Anda tidak akan pernah bisa mengejarnya dan membalas dendam. Petik 2. Jedah sesaat, Shen Mengki mengejek dengan dingin. Juga, saya tidak menyerang Anda sekarang karena saya lebih lemah dari Anda. Itu karena aku tidak ingin bertarung demi masa lalu, tapi jangan memaksakan keberuntunganmu. Petik 2. Apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengalahkan saya, yayasan pendirian yang disempurnakan, hanya karena Anda membunuh saudara senior Su dengan serangan diam-diam. Su Zimo menatap Shen Mengki dengan tenang. Pada jarak ini, dia memiliki seratus cara untuk mengalahkan Shen Mengki. Sedihnya, mereka yang bodoh tidak akan pernah tahu ketidaktahuan mereka. Seolah-olah dia belum cukup, Shen Mengki melanjutkan, Su Zimo, ada terlalu banyak jenius di dunia kultivasi dan ada banyak orang yang lebih kuat dari Anda. Kamu bukan apa-apa. Petik 2. Dengan kultivasi Anda, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam kompetisi sekte dinasti Sohwagung. Itu adalah peristiwa besar di dunia kultivasi di mana para jenius top dari dunia yayasan pendirian akan bertemu dan berdebat. Petik 2. Setelah mendengar itu, Demonesji tidak lagi bisa menahan tawannya dan menyelah Shen Mengki. Apa yang Anda tertawakan? Shen Mengki bertanya dengan dingin. Demonesji mengabaikannya dan memandang berkeliling seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, bergumam. Saya pikir saya mendengar katak di dalam sumur. Menyebalkan sekali. Wajah Shen Mengki menjadi gelap. Dia meletakkan tangannya di tas penyimpanannya dan berkata dengan dingin, Siapa yang kamu panggil katak di sumur? Melihat gerakan Shen Mengki, Demonesji tersenyum. Jadi, jika seseorang adalah katak di sumur. Yang lebih buruk adalah dia kodok yang benar sendiri, membual kepada orang lain tentang seberapa banyak langit yang bisa dia lihat. Benar-benar lelucon. Petik 2. Baik. Shen Mengki menderu dengan dingin. Biarkan saya menunjukkan metode katak di sumur. Begitu dia selesai berbicara, Shen Mengki menggunakan tangan kirinya untuk menyegel-segel dan menamparkan tas penyimpanannya dengan tangan kanannya, menyebabkan pedang terbang mendarat di telapak tangannya. Ledakan. Suara gemuruh bergema dari dalam Shen Mengki. Tepat setelahnya, Meridian bersinar terang seperti naga surgawi, meraung di tubuh Shen Mengki dan memancarkan kiroh yang kaya. Salah satu dari delapan Meridian. Spirit Piring Art hanya bisa menentukan apakah seorang kultifator berada di yayasan pendirian yang disempurnakan, tetapi tidak bisa mendeteksi berapa banyak Meridian yang telah mereka buka. Semakin banyak Meridian yang tidak terkunci, semakin banyak energi roh yang mereka miliki dan semakin kuat mereka. Jelas bahwa Shen Mengki telah membuka Meridian roh. Berdebur. Saat Shen Mengki bergerak, sesosoping muncul dan muncul di depannya. Demonesji menjulurkan tangan kirinya dan meraih Meridian di pergelangan tangan kiri Shen Mengki dengan kecepatan kilat. Seketika, ekspresi Shen Mengki berubah. Lengan kirinya menjadi mati rasa dan energi roh di Meridiannya menjadi lamban, tidak bisa bersirkulasi sama sekali. Saat berikutnya, dia merasakan lehernya menjadi dingin, menusuk kesakitan ketika udara dingin masuk ke tubuhnya. Wajah Shen Mengki tampak sangat mengerikan, tidak berani bergerak saat dia membeku di tempat. Demonesji membungkuk dan tersenyum. Jangan meragukannya ketika aku mengatakan bahwa kamu katak di sumur. Jika seseorang sepertimu memasuki Medan Perang Kuno, satu-satunya hal yang menunggumu adalah kematian. Petik 2. Bab 195, Medan Perang Kuno. Wajah Shen Mengki pucat dan dia terengah-engah, tidak berani membalas. Demonesji tersenyum dengan cara yang indah. Namun, mereka berdua wanita dan Shen Mengki bisa merasakan permusuhan dan niat membunuh dari Demonesji. Keduanya adalah orang asing dan tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki dendam. Hanya ada satu kemungkinan mengapa gadis berbaju merah muda itu memiliki niat membunuh terhadapnya. Itu karena Su Zimo. Tatapan Shen Mengki beralih ke Su Zimo. Emosinya rumit dan dia benar-benar merasakan kepahitan. Mengapa? Apa yang dimiliki Su Zimo yang akan membuat gadis yang lebih unggul darinya dalam hal penampilan dan kekuatan jatuh untuknya? Pada kenyataannya, hubungan Su Zimo dan Demonesji tidak seperti yang dibayangkan Shen Mengki. Namun, Su Zimo tidak bisa repot-repot menjelaskan dan tidak perlu melakukannya juga. Biarkan dia pergi. Petik 2. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Demonesji melirik ke samping dan menatap Su Zimo dengan tajam, sedikit cemohan di matanya ketika dia bertanya sambil tersenyum, ada apa? Anda tidak tahan. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Petik 2. Demonesji mengubah nadanya dan berkata dengan manis, melepaskan Shen Mengki dan kembali ke sisi Su Zimo, berdiri genit. Shen Mengki hanya menghela nafas panjang ketika dia merasakan dingin di lehernya menghilang. Tanpa sadar, dia sudah basah kuyuk. Setelah perubahan yang tak terduga ini, Shen Mengki tidak lagi memiliki wajah untuk tetap tinggal. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Memanggil pedang terbangnya, dia melayang di udara. Berbalik, Shen Mengki memandangi set jubah hijau di istana di belakangnya dengan ekspresi rumit. Dia tidak pernah menyangka reuni mereka setelah 4 tahun akan seperti itu. Mungkinkah dia salah saat itu? Jika dia tidak memilih untuk meninggalkan kota Ping yang dengan tuannya saat itu, akankah dia mengikuti Zimo ke jalur kultivasi dan bergabung dengan Ethereal Peak bersama? Tidak, aku tidak salah. Shen Mengki mengambil nafas dalam-dalam, tatapannya tegas saat dia bergumam pada dirinya sendiri, saya akan membuktikan diri di kompetisi sekte. Saya akan membuktikan bahwa keputusan saya saat itu adalah yang tepat. Petik 2 Dalam acara kultivasi besar di mana semua orang akan menonton, saya akan mendapatkan kemuliaan yang tak tertandingi untuk sekte dan menjadi terkenal di grid show. Saya akan menjadi orang yang memasuki medan perang kuno. Adapun kamu, kamu hanya akan menjadi penonton di bawah ini. Petik 2 Di luar kamar Raja Yan, Su Zimo berdiri di tangga batu di dekatnya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berdiri melawan angin saat mengangkat rambut hitamnya dengan lembut. Demonesji melayang cepat di belakang Su Zimo, matanya menyalah karena penasaran ketika dia bertanya, siapa itu? Su Zimo sepertinya tidak mendengar apa-apa. Tes, Petik 2 Dia cemberut, aku bisa menebak bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Itu api lamamu, kan? Petik 2 Ekspresi Su Zimo berubah dan dia melirik ke arah Demonesji. Yang paling membuatku penasaran sekarang adalah mengapa dia memilih untuk meninggalkanmu saat itu. Petik 2 Demonesji bingung. Dia memegang dagunya dengan tangannya dan mengerutkan kening. Setidaknya di antara generasi muda, kamu sudah sangat kuat. Saya tidak berpikir iridescen Cloud Palace memiliki siapapun yang dapat melampaui Anda. Mengapa wanita itu memilih untuk meninggalkanmu? Bukankah itu keputusan yang bodoh? Petik 2 Aku cukup biasa saat itu, jawab Su Zimo. Aku tidak mempercayaimu. Petik 2 Demonesji menggelengkan kepalanya. Dia pasti punya selera buruk. Petik 2 Berhenti sejenak, Demonesji tersenyum puas. Namun, itu membuatku terlihat lebih tangguh. Aku langsung memilihmu dengan kebijaksanaan tajamku. He he. Petik 2 Su Zimo tidak tertawa. Sebaliknya, dia bertanya, kamu sudah mengikutiku begitu lama. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Petik 2 Mungkin kamu sendiri belum menyadarinya, tapi kepribadianmu lebih dekat dengan iblis. Petik 2 Demonesji memandang Su Zimo dengan penuh makna dan berkata dengan suara yang dalam, kamu benci kejahatan dan tegas untuk membunuh. Anda juga menempatkan perbedaan yang jelas antara rasa terima kasih dan kebencian. Sebenarnya, Anda sangat cocok untuk budidaya setan. Petik 2 Apakah itu motifmu? Su Zimo menggelengkan kepalanya. Aku tidak cocok untuk sekte iblis. Petik 2 Mengapa kamu mengatakannya? Melihat kekejauhan, Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, jalan yang saya inginkan berbeda dari yang lain. Bahkan sekte iblis mungkin tidak bisa mengakomodasi saya. Petik 2 Pada saat itu, Demonesji tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat memahami Su Zimo. Apa jalan yang kamu inginkan? Dia bertanya tanpa sadar. Su Zimo tidak merinci. Setelah beberapa pemikiran, dia mengubah topik dan bertanya, apa medan perang kuno yang kamu sebutkan tadi? Anda tahu bahwa dinasti Zhou besar mengadakan kompetisi sekte setiap 10 tahun, kan? Saya melihat. Petik 2 Su Zimo mengangguk. Ji Yawksue telah menyebutkan ini 2 tahun sebelumnya. Itu adalah peristiwa besar bagi dinasti Zhou besar di mana semua sekte besar dan kecil akan berkumpul dan berdebat. Wilayah mereka terbatas pada orang-orang di bawah Golden Core. Ini adalah pertempuran antara penggarap pendirian yayasan. Akan ada 4 daftar peringkat untuk spirit, talismans, eliksa dan weapon dengan hanya 10 teratas masing-masing, kompetisi sangat ketat. Namun, itu juga berarti bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi seseorang untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, dinasti Zhou Agung akan memberi hadiah kepada para pembudidaya di daftar peringkat dengan mahal. Dikatakan juga bahwa akan ada hadiah misteri tambahan. Demones Ji melanjutkan, sebenarnya, hadiah misterius adalah bagi seseorang untuk memasuki medan perang kuno dan berkultivasi selama setahun di dalam. Petik 2 Berkultivasi selama setahun Suzy Mo sedikit mengernyit. Demones Ji tertawa. Jangan meremehkan itu satu tahun. Bahkan jika Anda berkultivasi di luar selama 10, atau bahkan 100 tahun, itu mungkin tidak cocok dengan apa yang dapat Anda peroleh dari berkultivasi di medan perang kuno selama satu tahun. Petik 2 Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Teknik budidaya yang hilang, resep ramuan dan jimat dan bahkan teknik penyempurnaan senjata dapat ditemukan di sana. Peluang di dalam tidak terbayangkan bagi Anda. Petik 2 Darah Suzy Mo mendidih saat dia mendengarkan dengan kaget. Demones Ji melanjutkan, ada beberapa hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Saat itu, pendiri master True Fire Sek memperoleh keterampilan rahasia api yang telah lama hilang di medan perang kuno. Dia kemudian mendirikan True Fire Sekte yang berubah menjadi salah satu dari lima sekte utama di dinasti Suho besar. Petik 2 Dari tiga keterampilan rahasia Ethereal Peak, salah satunya diperoleh dari medan perang kuno juga. Petik 2 Ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua orang jenius dari daratan Tianhuang harus pergi ke tempat itu. Namun, hanya paragraf yang dapat kembali hidup. Jika kamu mati di dalam. Petik 2 Jantung Suzy Mo berdetak kencang saat ia mengingat ahli menakutkan Ethereal Peak itu. Orang itu menyebutkan bahwa Void Thunder manual diperoleh dari reruntuhan kuno. Sebuah pertanyaan tiba-tiba terlintas di benak Suzy Mo dan dia bertanya, karena medan perang kuno begitu hebat, mengapa Golden Kores atau bahkan Naschen Souls tidak dikirim ke sana? Bukankah itu berarti peluang lebih besar untuk mendapatkan harta dan peluang warisan? Petik 2 Demones Ji menjelaskan, sebenarnya, setiap medan perang kuno ditinggalkan oleh zaman kuno dan membentuk dimensi sendiri. Di medan perang kuno yang paling dasar, hanya penggarap pendirian yayasan yang dapat dikirim ke dalam. Selain itu, bahkan akan membutuhkan banyak Void Reversion Daobeings untuk menggabungkan kekuatan dalam menembus hambatan dimensi. Petik 2 Mengingat kekuatan dari dinasti Zhou besar, hanya puluhan penggarap pendirian yayasan yang bisa diteleportasi. Itulah alasan mengapa kita memiliki kompetisi sekte. Petik 2 Tsuzimo merenung dalam-dalam, apakah itu berarti bahwa hanya Golden Kores yang diizinkan di medan perang kuno antara? Saya melihat. Petik 2 Demones Ji mengangguk. Namun, tidak ada seorang pun di dinasti Zhou agung yang memiliki kekuatan untuk mengirim Golden Kores ke medan perang kuno menengah. Pikirkan tentang itu. Jika Anda membutuhkan kekuatan gabungan dari banyak Void Reversion Daobeings untuk memecahkan penghalang dimensi dari medan perang kuno elementer, kultifator macam apa yang Anda butuhkan untuk medan perang kuno antara? Petik 2 Bab 196 Demones Ji berkata, Tentu saja, jika kamu mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte iblis, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Baik itu Foundation Establishment atau Golden Kores, sekte iblis memiliki kemampuan untuk mengirim ke medan perang kuno. Jenis peluang yang Anda peroleh dan apakah Anda dapat kembali hidup-hidup akan tergantung pada diri Anda sendiri. Petik 2 Tsuzimo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Demones Ji dengan susah payah bertele-tele berharap bisa mengundangnya bergabung dengan sekte iblis lagi. Ketika dia melihat reaksi Tsuzimo, dia tahu apa jawabannya. Namun, dia tidak kecewa dan hanya mengangkat bahu. Tidak apa-apa, jika Anda berubah pikiran, silakan bergabung dengan kami kapan saja. Petik 2 Tsuzimo mengangguk Demones Ji melanjutkan, Namun, saya harus mengingatkan Anda. Meskipun ada banyak peluang di medan perang kuno, mereka disertai dengan bahaya besar. Beberapa di antaranya akan datang dari medan perang kuno itu sendiri dan beberapa di antaranya akan berasal dari para pembudidaya lainnya. Petik 2 Meskipun kamu telah mengalahkan ahli waris iblis, kamu harus memahami bahwa mereka tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka karena pembentukan kunci roh kuno. Petik 2 Tsuzimo sangat menyadari hal itu. Jika bukan karena pembentukan kunci roh kuno, dia pasti bukan pasangan yang cocok untuk beberapa ahli waris iblis. Menurut spekulasi Tsuzimo, ahli waris jahat itu, termasuk Demones Ji, pasti telah membuka setidaknya empat meridian. Medan perang kuno adalah bentrokan pertama yang sebenarnya untuk semua jenius yayasan pendirian Tianhuang Daratan. Dunia di luar dinasti Zhou Agung terlalu besar dan ada banyak tanah dan makhluk kuat yang tidak dikenal. Petik 2 Di dalam, Anda mungkin menemukan murid warisan dari sembilan sekte abadi. Petik 2 Juga akan ada roh-roh jahat dari delapan ras iblis. Banyak dari mereka adalah binatang bermutasi dengan garis keturunan dan kekuatan yang luar biasa. Petik 2 Ada juga tujuh sekte iblis, enam biara Buddha, empat kelompok pembangkang dan tiga keluarga bangsawan. Akan ada banyak murid peninggalan dari faksi-faksi top di darat Antianhuang, semuanya adalah paragraf yang tidak ada bandingannya. Petik 2 Ketika Suzimo mendengar itu, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Pada penyebutan enam biara Buddha dan empat kelompok pembangkang, Demones jidiam sejenak seolah-olah dia khawatir. Sekte abadi, ras iblis, sekte iblis, biara-biara Buddha, kelompok pembangkang, keluarga bangsawan, masing-masing jenis terdengar seperti garis keturunan kuno. Menurut urutan sembilan sekte abadi, delapan ras setan dan tujuh sekte setan, harus ada garis keturunan lain di antara enam biara Buddha dan empat kelompok pembangkang. Pada saat itu, Demones Ji berkata, dengan begitu banyak orang jenius berkumpul di medan perang kuno, hanya kurang dari 30 persen yang akan dapat keluar hidup-hidup setelah setahun. Suzimo tertegun. Sosok itu benar-benar di luar harapannya. Itu berarti bahwa lebih dari setengah dari mereka akan mati di medan perang kuno. Demones Ji memandang Suzimo dan berkata, agar adil, Anda memang sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat. Namun, jika Anda memasuki medan perang kuno dengan kekuatan Anda saat ini, kemungkinan Anda selamat adalah nol. Petik 2. Suzimo tidak membantah. Dia percaya pada penilaian Demones Ji. Namun, komentarnya tidak memengaruhi kepercayaan dirinya. Ada tiga tahun lagi sebelum kompetisi sekte. Oke, untuk Suzimo, itu lebih dari cukup waktu dan dia pasti bisa meningkatkan kekuatannya dengan sangat. Saat ini, dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian pembersihan marok. Selama Suzimo bisa mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian penyempurnaan organ dalam tiga tahun, ia percaya bahwa tidak akan ada banyak orang yang bisa menandinginya dalam pertempuran jarak dekat. Jika dia bisa mencapai penguasaan yang lebih besar untuk bagian orifice clearing, Suzimo memiliki keyakinan bahwa dia akan mengalahkan siapapun di bawah dunia inti emas dalam pertempuran jarak dekat. Adapun budidaya keabadian, dia berada di yayasan pendirian tahap tengah sekarang. Dengan berdirinya Ethereal Foundation Establishment sebagai basisnya, ia harus dapat mencapai foundation-foundation yang disempurnakan dalam waktu tiga tahun. Setelah dia membuka beberapa meridian, dia akan menggunakannya dalam kombinasi dengan formasi pedangnya, segel penekanan vien, sutra vien penyempitan darah dan keterampilan rahasia lainnya. Di medan perang kuno, itu mungkin tidak cukup bagi Suzimo untuk mendominasi massa dan menekan semua jenius. Namun, itu sudah cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Karena kamu tidak mau bergabung dengan sekte setan, aku tidak akan mengganggumu lagi, Demonesji memandang Suzimo dan berkata sambil tersenyum. Suzimo bertanya, Apakah kamu akan pergi? Iya. Demonesji mengangguk. Dia berbalik untuk melihat Suzimo dengan senyum tipis. Mengapa tidak tahan aku pergi? Petik dua. Tidak, aku ingin mengatakan. Jika kamu ingin pergi, cepatlah. Petik dua. Huh. Demonesji menginjak berat kaki Suzimo sebelum mengangkat dagunya dengan puas dan berbalik untuk pergi. Setengah jalan, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, Hei, jika kau melihat kakakku, jangan katakan padanya bahwa aku disekte setan. Aku tidak yakin tentang itu. Petik dua. Suzimo menyeringai lemah dan dingin dan berbalik untuk pergi juga. Dia tidak berjalan jauh ketika suara sedih Demonesji terdengar. Jika kau mengungkapkannya, aku akan memberitahu saudari bahwa kau menggertaku di peti mati. Kaki Suzimo tertekup dan dia hampir jatuh. Gadis kecil ini. Mulutnya berkedut saat dia mengutup diam-diam. Cepat dan pergi. Suzimo melambai tanpa berbalik. Mengelus bibirnya, Demonesji tersenyum. Aroma samar melayang dengan angin dan menghilang di udara. Untuk periode waktu berikutnya, Suzimo tidak terburu-buru untuk pergi dan kembali ke sekte. Dia tetap di istana, mengobrol dan minum dengan kakak laki-lakinya, Su Hong. Ketika dia bebas, itu adalah kehidupan yang riang. Sebulan kemudian, Suzimo bersiap untuk meninggalkan ibu kota. Agar adil, ada sangat sedikit petani seperti Suzimo yang akan mengambil waktu untuk kembali ke rumah dan menemani keluarga mereka. Belum lagi, dia bertahan selama sebulan penuh. Kebanyakan pembudidaya akan memilih untuk memutuskan hubungan fana mereka pada contoh pertama. Itu bukan karena mereka tidak punya hati, tetapi karena mereka tahu hari itu akan tiba cepat atau lambat. Semakin cepat mereka memutuskan ikatan itu, semakin cepat mereka akan dilakukan dengan banyak beban dari dunia fana dan itu tidak akan bermanfaat bagi jalur kultifasi mereka. Suzimo juga memahami logika itu. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Ketika dia hendak pergi, Suzimo menemani Suzimo keluar dari kota sebelum dia berhenti dan mengingatkan yang terakhir. Zimo, kamu tidak harus kembali jika kamu tidak punya banyak waktu. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Petik 2 Meskipun dia mengatakan itu, ada sedikit kengganan di mata Suzimo. Aku benar-benar tidak bisa membantumu seperti kakak laki-laki. Jaga dirimu sendirian di luar sana. Petik 2 Suzimo menatap kepala rambut saudara laki-lakinya yang putih dan mengerutkan bibirnya dalam diam, merasa sedih di dalam. Di dunia kultifasi, jenis eliksir yang paling berharga adalah yang bisa meningkatkan umur panjang seseorang. Itu sangat berharga. Beberapa dekade kemudian, mereka harus dipisahkan melalui hidup dan mati. Suzimo tidak berani memikirkannya. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Suzhong buru-buru menambahkan, Zimo, jika Anda memiliki kesempatan, kunjungi Xiaoning dan lihat apakah dia baik-baik saja. Dia memiliki kepribadian yang lembut. Bahkan jika dia telah dianiaya, dia mungkin menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberitahu siapapun. Petik 2 Baik, petik 2 Tidak, tidak ada yang lain, tatapan Suzhong redup secara bertahap saat dia bergumam pelan. Kakak, hati-hati. Petik 2 Setelah lama terdiam, Suzimo akhirnya berbicara, suaranya agak serak. Pergi-pergi. Suzhong berbalik dan melambaikan tangannya. Tuan muda kedua, teh hati-hati juga. Paman Zeng berdiri di tempat, suaranya bergetar ketika air mata mengalir di wajahnya. Ketika keluarga su dalam kesulitan, Suzimo dan Su Xiaoning masih muda, mereka praktis dibesarkan oleh Paman Zeng. Di mata Paman Zeng, Suzimo mirip dengan putranya sendiri. Dia sudah tua dan tidak tahu apakah dia bisa melihat Suzimo lagi. Ini mungkin perpisahan terakhir mereka. Seolah merasakan sesuatu, Suzimo tiba-tiba berhenti di jalurnya dan datang di hadapan Paman Zeng. Mengelus bibirnya, dia berlutut di tanah dan bersujud tiga kali dengan sungguh-sungguh. Empat tahun yang lalu, kekuatan abadi dari Perfected Beng Chang Lang gagal menghancurkan tulang punggung pemuda dan membuatnya tunduk pada lututnya. Empat tahun kemudian, Suzimo mengucapkan selamat tinggal di hadapan seorang lelaki tua dengan janggut putih atas kemauannya sendiri. Bab 197, Monyet Roh Terjebak Kilatan cahaya melintas di udara, merobek langit dan melewati tanah yang luas, disapu oleh kota dan desa. Beberapa manusia tanpa sadar mendongak. Beberapa dari mereka dengan mata yang lebih tajam samar-samar melihat satu set jubah hijau. Di tengah awan, itu menghilang sebelum semua orang dengan cepat. Suzimo tidak segera kembali ke sekte. Sebaliknya, ia melaju ke arah Chang Lang Mountain Rang. Dia belum melihat monyet sialan itu selama dua tahun dan sedikit melewatkannya. Selain itu, pegunungan Chang Lang memiliki danau yang dingin. Saat itu, Suzimo terlalu lemah dan tidak bisa sampai ke dasar danau yang dingin karena dia baru saja mengolah bagian transformasi tendon dari The Mystic Classic dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar. Sekarang setelah Suzimo menguasai bagian pembersihan marau yang lebih besar dan memiliki garis keturunan yang kaya, dia bisa mencoba untuk memeriksa danau yang dingin sekali lagi. Saat dia tiba di langit Chang Lang Mountain Rang, Suzimo mendengar serangkaian raungan yang mengguncang gunung-gunung dengan aura pembunuh. Itu adalah lolongan serigala, sesuatu yang sangat dikenal Suzimo. Dulu ketika dia tinggal di Chang Lang Mountain Rang selama setahun, dia sering bertarung dengan makhluk-makhluk buas itu. Serigala licik dan sangat cerdas. Jika bukan karena bantuan roh kera, Suzimo pasti sudah mati dalam perut serigala. Suzimo mengerutkan alisnya sedikit. Itu siang hari sekarang. Berbicara secara logis, sebagian besar binatang roh akan terbengkalai dan itu sama untuk serigala. Jarang keributan seperti itu terjadi sekarang. Ini harusnya pekerjaan sekawanan serigala. Petik 2. Suzimo bergumam pelan. Bahkan ketika dia bergabung dengan monyet roh saat itu, dia hanya bisa mengandalkan serangan diam-diam dan tidak mampu melawan serigala yang kuat secara langsung. Selain itu, setelah membunuh beberapa serigala, tidak bisa dihindari bahwa tubuhnya akan mengandung aura garis keturunan serigala. Jika dia tidak menyembunyikannya dengan aura lain, dia akan dilacak oleh serigala lama lagi. Suzimo mengabaikan paket serigala dan menuju ke gua tempat dia dulu tinggal. Jika dia ingin mencari monyet roh, ini adalah satu-satunya petunjuknya. Kalau tidak, mencari monyet di pegunungan Changlang yang luas sama dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Suzimo belum pergi jauh ketika matanya berkedip-kedip, merasakan ada sesuatu yang salah. Raungan serigala datang dari arah gua. Apakah itu suatu kebetulan? Suzimo merenung sejenak dan menarik pedangnya, turun ke hutan. Dia berlari menuju gua dengan sekuat tenaga sambil mengamati sekelilingnya dengan tatapan tajam, mencoba mencari petunjuk di tanah. Sebelum dia tiba di gua, Suzimo sudah menentukan situasi berdasarkan petunjuk di tanah. Jumlah serigala kali ini besar, seharusnya ada lebih dari 10 ribu. Itu adalah sosok yang menakutkan. Biasanya, akan ada serigala tingkat roh iblis dalam paket serigala berjumlah ratusan. Untuk paket serigala lebih dari 10 ribu serigala, setidaknya ada 10 serigala roh jahat. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa alfa dari serigala bahkan mungkin iblis roh yang setara dengan inti emas. Perbedaan kekuatan antara roh-roh jahat sangat besar. Yang terlemah dari mereka sebanding dengan penggarap pendirian yayasan. Yang terkuat dari mereka setara dengan golden core perfected beings. Ekspresi Suzimo suram. Ketika dia melihat bahwa dia akan mencapai gua, dia melambat dan bergerak maju dengan tenang. Segera. Sosok-sosok banyak serigala muncul di hadapannya, mata mereka berkedip dengan kilatan hijau. Haus darah dan kejam, mereka memamerkan gigi dan air liur mereka meneteskan air liur ke tanah saat mereka menggeram dalam-dalam. Suzimo tidak maju dengan tergesa-gesa. Sebagai gantinya, dia datang di samping pohon besar kuno dan menggunakan semua anggota tubuhnya seperti keraroh, memanjatnya secara sembunyi-sembunyi. Berdiri tinggi, dia melihat ke atas dan tidak bisa menahan nafas. Terlalu banyak. Penuh sesak, mereka menutupi seluruh gunung, menyebabkan kedinginan mengalir di punggung seseorang. Paket serigala tidak mengelilingi gua, Suzimo pasti akan memilih untuk menghindari dan tidak memprovokasi binatang buas ini. Namun, hanya Suzimo dan monyet roh yang tahu tentang gua itu. Dia tidak akan pergi sampai dia mengkonfirmasi keselamatan roh monyet. Ada juga ratusan mayat serigala tergeletak di gua dan sebagian besar darah mengering. Hanya beberapa serigala yang tampak seperti kepala mereka hancur sepertinya telah mati belum lama ini. Meskipun dia berada agak jauh, Suzimo masih bisa melihat dengan jelas, sebagian besar serigala tampak seperti mereka menderita luka fatal di kepala mereka, seolah-olah mereka dihantam oleh beberapa senjata tumpul. Suzimo menyipitkan matanya di pintu masuk gua yang gelap. Jika dia tidak salah, roh-roh seharusnya ada di dalam. Berbicara secara logis, mengingat kewaspadaan dari roh kera, seharusnya sudah lama sekali tempat ini terungkap, tidak mungkin itu akan terperangkap oleh sekelompok serigala besar di sini. Selain itu, serigala ini juga bertingkah aneh. Alih-alih bergegas bersama-sama, mereka malah menyeretnya keluar. Suzimo tidak berani bertindak sembarangan, hanya mengamati paket serigala dari pohon. Mengingat disiplin dari serigala ukuran ini, pasti ada serigala alfa di sekitar. Jika alfa itu adalah roh iblis inti emas, Suzimo tidak bisa melawannya langsung. Namun, jika alfa itu adalah roh iblis yayasan pembentukan, Suzimo akan dapat menerobos paket serigala pada pedang terbangnya dan membunuh mereka semua untuk mencoba dan mengalahkan alfa. Atau bahkan membunuhnya. Itu karena Suzimo memiliki keuntungan yang tidak dimiliki roh-roh jahat yayasan pembentukan. Penerbangan SWORD Kinesis Selama Suzimo akan menunggangi pedangnya yang terbang, dia akan menjadi tak terkalahkan tidak peduli berapa banyak serigala yang ada. Namun, jika alfa itu adalah roh iblis inti emas, Suzimo tidak akan berani menerobos masuk. Baik itu manusia atau setan, pembentukan inti adalah langkah yang sangat penting. Ada pepatah yang mengatakan bahwa begitu seseorang menciptakan inti emas, masa hidup seseorang tidak akan ditentukan secara alami. Begitu seseorang membentuk inti, bahkan roh-roh jahat akan dapat terbang menembus langit tanpa menggunakan benda-benda eksternal. Ini berarti bahwa bahkan jika serigala tidak memiliki sayap, itu bisa terbang juga dan keuntungan Suzimo akan hilang. Lebih jauh lagi, Suzimo juga bukan tandingan iblis roh inti emas, mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Jika lawannya adalah seorang kultifator yang tidak mengolah teknik penyembunyian dan perbedaan ranah di antara mereka tidak terlalu besar, seseorang dapat dengan mudah mendeteksi ranah kultifasi pihak lain menggunakan spirit piring art. Namun, spirit piring art tidak berguna melawan roh-roh jahat. Itu karena tidak ada energi roh di dalam tubuh roh jahat. Sebelum iblis roh menyerang, seseorang hanya bisa mengandalkan pengalaman, perasaan dan pengamatan untuk mengukur ranah kultifasi mereka. Di depan serigala berdiri lebih dari 10 serigala yang tinggi dan kuat yang tampak jahat. Berjalan mondar-mandir, tidak ada serigala lain yang berani mendekati mereka. Suzimo menganggup dalam diam. Jika dia tidak salah, 10 serigala aneh itu adalah roh-roh jahat yayasan pembentukan. Status mereka dalam kelompok serigala sangat tinggi, mirip dengan pemimpin kecil. Namun, setelah pengamatan lebih lanjut, ia menemukan bahwa tidak ada yang tampak seperti serigala alfa yang sebenarnya. Suzimo terus mencari. Tiba-tiba, tatapannya berhenti di atas batu hijau yang tinggi. Di atasnya terbentang seekor serigala. Itu tidak besar dan tidak terlihat luar biasa jika dibandingkan dengan banyak serigala tingkat binatang buas di bawah ini. Namun, Suzimo memutuskan setelah beberapa pertimbangan bahwa itu adalah serigala alfa. Dari lebih dari 10 ribu serigala, itu adalah satu-satunya yang berani terkapar. Ekspresinya lesu dan matanya setengah tertutup, seolah sedang beristirahat. Bab 198, ditipu. Tepat ketika tatapan Suzimo mendarat di alfa, tiba-tiba bergerak seolah merasakan sesuatu. Oh! Jantung Suzimo berdetak kencang. Tatapannya sangat kabur sehingga 10 serigala foundation-foundation yang aneh tidak menyadarinya. Jika alfa ini merasakannya, ada kemungkinan 80% bahwa itu adalah roh iblis inti emas. Suzimo terus mengamati. Alfa hanya bergerak sedikit dan tidak membuat gerakan lain. Itu bahkan tidak membuka matanya, seolah-olah itu hanya menyesuaikan posisinya untuk membuat dirinya lebih nyaman. Suzimo menghela nafas lega. Mengaung. Pada saat itu, 5 serigala iblis roh menggeram rendah dan berjalan menuju gua perlahan dengan ekspresi liar. Pintu masuk gua itu sempit. Kelima serigala tidak berani menerobos masuk, hanya berkeliaran di depan gua. Aduh! Aduh! Petik 2 Tak lama kemudian, tangisan akrab datang dari dalam gua, penuh dengan provokasi. Mata Suzimo bersinar dan dia tidak lagi ragu. Itu adalah suara monyet roh. Monyet roh sangat cerdas dan membela pintu masuk gua dengan keuntungan medan, menghancurkan paket serigala satu per satu. Namun, itu hanya solusi sementara. Monyet roh harus terus waspada terhadap serangan menyelinap serigala dan tidak bisa santai sama sekali. Jika ini terus berlanjut, monyet roh tidak akan mampu menahannya pada akhirnya. Lagi pula, ada lebih dari 10 ribu serigala dan monyet roh itu sendirian. Lima serigala di pintu masuk tidak jatuh untuk provokasi monyet roh. Mereka terus berkeliaran di sekitar gua dengan kilau kejam di mata mereka. Tatapan Suzimo menyapu alfa di batu hijau lagi. Jika itu adalah iblis roh inti emas, monyet roh seharusnya sudah lama mati dan tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Mendengar itu, Suzimo tidak lagi ragu-ragu. Dia mengenakan armor sutra emas mistik dan melompat turun dari pohon saat pedang terbang muncul di bawah kakinya di udara. Berdebur. Sinar pedang merobek udara dan Suzimo melewati paket serigala yang lebat, mengabaikan lolongan mereka dan melaju ke arah gua. Pada saat yang sama, alfa pada batu hijau membuka matanya. Mempersempit tatapannya, kilatan licik dan buas terungkap. Berdebur, berdebur, berdebur. Ekspresi Suzimo tenang dan matanya jernih di udara. Melambaikan lengan bajunya, enam balok pedang terbang keluar dari tas penyimpanannya. Formasi pedang heksagonal. Dia berteriak pelan dan mengendalikan enam pedang terbang yang memotong udara dengan cepat. Pedangki meninggalkan bekas luka di udara yang membentuk formasi heksagonal raksasa. Berdengung. Cahaya pola formasi meledak dengan cara yang berbeda. Zeng, zeng, zeng. Suzimo mengendalikan formasi pedang raksasa dan mengarahkannya ke arah lima serigala yang berkeliaran di depan gua. Di mana-mana formasi berlalu, suara bentrokan logam akan berbunyi, membawa pedangki yang membunuh dan kuat. Mengaum. Satu serigala tidak tahu seberapa kuat itu dan melompat keluar dengan ekspresi ganas. Itu menjangkau dengan cakar yang tajam dan menggaruk formasi pedang heksagonal. Dentang. 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 Suara renyah dihasilkan ketika formasi pedang membuat kontak dengan cakar serigala. Tepat setelah itu, kabut berdarah menyebar saat anggota badan terbang. Serigala iblis roh dicincang sampai mati oleh formasi pedang heksagonal di tempat. Monyet sialan, keluar. Aku akan membawamu keluar dari sini. Petik 2. Suzimo berteriak ketika dia mengendalikan formasi pedang heksagonal untuk mengejar empat serigala lainnya. Setelah jeda singkat, sosok tinggi berlari keluar dari lubang hitam pekat. Itu memegang batang hitam dan lengannya panjang yang hampir menyentuh tanah. Ketika monyet roh itu melihat Suzimo, ia melebarkan matanya dengan gembira. Tepat setelah itu, seakan teringat sesuatu, kegembiraannya berubah menjadi panik. Aduh! Aduh! Petik 2. Bulu roh monyet berdiri, menunjuk di belakang Suzimo dan berteriak keras. Pada saat yang sama, Suzimo merasakan bahaya besar dan ekspresinya berubah, merasakan ada sesuatu yang salah. Sebelum dia bisa berbalik, embusan angin jahat bertiup dari belakang. Suzimo ada di pedang terbangnya sekarang. Jika serigala bisa muncul di belakangnya, hanya ada satu kemungkinan. Serigala itu adalah iblis roh inti emas yang bisa terbang. Aku ditipu. Pikiran Suzimo melintas dengan bayangan Alpha yang tergeletak di atas batu hijau. Kembali ketika dia melihat Alpha, itu bergerak sedikit. Suzimo berpikir itu kebetulan. Tapi sekarang, dia tercerahkan. Alpha telah merasakan sesuatu dan secara tidak sadar bereaksi terhadapnya. Tapi segera setelah itu, ia tidak bergerak atau bahkan membuka matanya dan pura-pura tidak tahu sambil terus tidur, semua itu untuk memancing Suzimo keluar. Kecerdikan serigala itu sudah cukup untuk membuat seseorang menggigil. Iblis roh inti emas bisa menghancurkan Suzimo sepenuhnya dalam hal kekuatan, tidak ada pertarungan sama sekali satu. Aura kuat yang masih bisa menyelimutinya. Suzimo maju ke depan dengan sekuat tenaga dan menyalurkan bodi petrifikation. Pada saat yang sama, dia menggeser formasi pedang heksagonal untuk bertahan di belakangnya. Swoosh! Berputar terus-menerus, formasi pedang heksagonal memancarkan cahaya pedang yang berbeda yang bersinar seperti cermin raksasa, membela tubuh Suzimo. Ekspresi olok-olok melintas di mata Alpha saat terbang ke udara. Mengusap sapuan biasa, itu menghantam permukaan formasi pedang dengan cakar tajamnya berat. Bang! Terdengar suara memekakan telinga. Formasi pedang heksagonal berhenti berputar dan membanting keras ke punggung Suzimo. Ekspresinya berubah dan dia meludahkan setegup darah, jatuh dari langit. Formasi pedang tersebar dan keenam pedang terbang memiliki retakan pada mereka, bersinar dengan cahaya redup mereka semua hancur. Serangan iblis inti emas inti sebenarnya telah menghancurkan enam pedang terbang tingkat rendah. Seberapa mengerikankah kekuatan itu? Mengaung! Alpha berdiri di udara. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya dan memamerkan taringnya yang mengerikan dan lidah merah tua, mengeluarkan auman memekakan telinga yang mengguncang hutan dan menyebabkan batu-batu besar jatuh dari gunung. Itu megah dan memiliki keganasan yang luar biasa. Monyet roh melompat dan di tengah kepanikan, menangkap Suzimo yang jatuh dari udara, berniat untuk kembali ke gua. Namun, gua di belakang monyet roh sekarang disegel oleh banyak serigala. Dari atas, Alpha memandang pria dan monyet itu di tanah. Matanya dipenuhi dengan penghinaan tetapi tidak terus menyerang. Serigala di sekitarnya mulai bergerak ke arah lingkaran, lapisan demi lapisan. Aduh! Monyet roh itu memegangi Suzimo dengan kedua tangan dan menjulurkan kepalanya, menunjukkan giginya pada musuh. Matanya berkilauan dengan cahaya berdarah saat mengeluarkan geraman yang mengancam. Monyet sialan, biarkan aku jatuh. Petik 2. Saat itu, Suzimo berkata dengan suara lemah. Aduh! Monyet roh tertegun sejenak dan membantu Suzimo berdiri. Menyeka darah di sudut mulutnya dengan lengan bajunya, Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan menelan obat mujarab. Dia mengatur nafasnya meskipun wajahnya tampak agak pucat. Iblis roh inti emas terlalu kuat. Bahkan dengan formasi pedang heksagonal dan armor sutra emas mistik, organ Suzimo masih bergetar akibat benturan dan posisi yang hampir bergeser di dalam. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa tanpa formasi pedang heksagonal dan armor sutra emas mistik, Suzimo akan hancur berkeping-keping dengan serangan itu. Pria dan Serigala bertukar pandang. Mengangkat kepalanya dengan bangga, Alfa berbalik ke arah batu hijau seolah-olah tidak bisa diganggu untuk menyerang lagi. Di mata Alfa, serangan itu cukup untuk melukai Suzimo bahkan jika dia tidak mati. Ditambah dengan hilangnya pedang terbangnya, pria dan monyet itu pasti akan mati melawan serangan gabungan dari paket Serigala. Bab 199 Suzimo melihat Alfa di batu hijau dan menahan rasa sakit dari organ-organnya. Dia memutar otak, memikirkan semua metode yang mungkin untuk melarikan diri. Ada kemungkinan yang sangat kecil. Pertama, Alfa terlalu kuat. Itu benar-benar menghancurkan dan menghancurkan Suzimo, ini adalah eksistensi yang tidak bisa dia lawan. Kedua, Alfa terlalu cepat. Tanpa bantuan persepsi rohnya, Suzimo pasti sudah mati sebelumnya. Satu-satunya kesempatan untuk hidup yang dimiliki Suzimo adalah di telapak tangannya. Sampai sekarang, Suzimo tidak tahu apa itu telapak tangan tulang darah itu. Namun, dia tahu itu tidak bisa dihancurkan dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika itu bisa menyerang Alfa, ada kemungkinan besar itu bisa menghasilkan kerusakan serius. Mengaum. Sepuluh Serigala Foundation-Foundation yang aneh memamerkan taring mereka dan menundukkan kepala, melolong dengan kilau yang berkilauan dan mematikan. Oh, oh. Seruan Serigala yang berbaris di seluruh gunung itu menakutkan dan mengejutkan banyak burung. Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan memalsukan senyum santai. Monyet sial, sudah kembali ke dua tahun yang lalu ketika kita bertarung bersama. Petik dua. Aduh. Aduh. Petik dua. Meskipun itu di tengah-tengah Serigala dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja, monyet roh tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita. Kegembiraan datang karena bersatu kembali dengan Suzimo. Merasakan emosi monyet roh, Suzimo tidak bisa menahan tawa. Dua tahun lalu, kami tidak berani melawan binatang buas ini secara langsung. Hari ini adalah kesempatan langka. Ayo bunuh sepuas hati kami. Sialan monyet, tunjukkan padaku berapa banyak kamu telah tumbuh selama dua tahun terakhir. Petik dua. Mengaung. Monyet roh meraung ketika mendengar itu. Garis darahnya berpacu cepat, menyebabkan dagingnya membengkak dan tubuhnya mengembang. Mengangkat tongkatnya, dimasukkan ke dalam Serigala terlebih dahulu. Tongkat itu dipenuhi dengan kekuatan dan kekuatan yang luar biasa. Meskipun Serigala lawan juga berada di wilayah Foundation Establishment, jejak ketakutan melintas di matanya dan menghindar ke samping, tidak berani melawannya. Uff. Serigala di belakang tidak seberuntung itu. Setelah monyet roh menyapu dengan tongkatnya, banyak Serigala yang otaknya berhamburan ke tanah dan mati di tempat. Suara mendesing. Suzimo menyalurkan darahnya dan tubuhnya menyembur dengan suara tsunami yang menakutkan. Garis-garis petir biru muncul di kulitnya dan berderak liar dengan cahaya yang menyilaukan. Jepret. Mengayunkan lengannya ke belakang, petir setebal lengan meledak di gerombolan Serigala, memancar dengan percikan listrik dan asap hijau mengepul. Di bawah kekuatan petir yang mengerikan itu, Serigala binatang roh semua tersengat listrik sampai mati di tempat. Dua fondasen-fondasen Serigala menggigil dengan sedih ketika bulu-bulu mereka melengkung akibat sengatan listrik. Swoosh. Dua Serigala fondasen-fondasen lainnya menerkam dari samping, cakar tajam mereka berkedip dengan cahaya dingin ketika mereka mengungkapkan taring tajam dan menggerogoti leher Suzimo. Jika Suzimo digigit, dia tidak akan bisa menanggungnya bahkan dengan tubuh kuatnya. Kamu pasti mencari mati. Matanya menyala terang saat dia berteriak, mengayunkan lengan kirinya untuk membentuk lengkungan besar di udara. Menggunakan tinjunya seperti perangkau, dia tiba-tiba jatuh. Bang! Perangkau besar itu menghantam kepala Serigala dengan keras dan suara tulang yang retak bisa terdengar. Tanpa suara, Serigala Foundation Establishment jatuh dari udara. Di permukaan, itu tampak utuh tanpa cedera. Namun, bagian dalam kepalanya terciprat oleh kekuatan luar biasa itu. Pada saat yang sama, Suzimo membalik tangan kanannya dan membuka telapak tangannya, memukul dada Serigala lainnya dengan serangan yang dapat membelah gunung. Melolong. Serigala menjerit sedih dan tubuhnya jatuh ke arah Suzimo. Bang! Seketika, Serigala Yayasan Pendirian itu dikirim terbang dengan tulangnya benar-benar patah. Itu sudah mati sebelum jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, Suzimo telah membunuh dua Serigala Yayasan Pendirian. Auranya meningkat luar biasa, mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan saat udara memancar dengan aura pembunuh. Monyet Roh mengayunkan tongkatnya secara luas dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan air mungkin tidak bisa menembusnya. Piak, piak, piak. Tatapan Monyet Roh itu sangat sengit. Dengan tingginya, anggota tubuh yang panjang dan kekuatan yang luar biasa, Serigala manapun yang dipukul oleh tongkatnya yang panjang akan terluka parah jika tidak mati. Di belakang Monyet Roh, ekspresi Suzimo tenang. Meskipun demikian, matanya dingin dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Enam pedang terbang tingkat rendah dihancurkan oleh satu tamparan dari Golden Core Alpha. Cold Moon Sabre milik Suzimo dan Sangwin Crystal Bow dijatuhkan di tanah warisan Sekte Iblis dan dia tidak bisa mengeluarkannya tepat waktu. Satu sekarang, dia hanya bisa mengandalkan tangan kosongnya untuk bertarung melawan Serigala. Meski begitu, kekuatan fisik Suzimo bukanlah sesuatu yang Serigala pasti akan mampu bertahan. Bang, bang, bang. Bang, pukulan dan tendangan kasualnya memiliki kekuatan guntur, menyebabkan udara meledak. Banyak Serigala menerkam Suzimo dalam bungkusan padat. Bahkan ketika dia akan tenggelam, yang diperlukan hanyalah sedikit jeda sebelum Serigala-Serigala itu dikirim terbang ke tanah, kebanyakan mati. Dalam sekejap mata, mayat Serigala ditumpuk di kaki manusia dan monyet. Pembantaian berlanjut. Dari 10 Serigala Foundation Establishment yang aneh, hanya 9 yang tersisa. Serigala-Serigala itu sangat cerdas dan menyadari bahwa kekuatan mereka mungkin tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi manusia dan monyet itu. Karena itu, mereka berkeliaran di sekitar perbatasan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Serigala sangat sabar. Mereka tahu bahwa baik itu roh monyet atau manusia, saatnya akan tiba ketika kekuatan mereka akan habis. Begitu pria dan monyet itu melemah dan lelah secara mental, pertahanan mereka pasti akan membuka celah. Itu akan menjadi momen terbaik untuk serangan mematikan. Namun, 9 Serigala itu kecewa karena waktu berlalu. Monyet roh mengungkapkan tanda-tanda kelelahan yang jelas karena kecepatan dan kekuatannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Namun, celah yang diungkapkan oleh monyet roh itu semua diimbangi oleh kekuatan mengerikan dari manusia itu. Manusia itu tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Meskipun terlibat dalam pertempuran, matanya tetap jernih dan cerah. Mereka bersinar dengan semangat juang dan niat membunuh. Tidak hanya itu, semakin dia bertarung, semakin kuat dia terlihat. Tubuh dan fisik manusia ini bahkan lebih kuat dari mereka. Manusia ini, lebih seperti iblis roh sejati. Para Serigala tidak akan pernah tahu bahwa klasik mistik 12 Raja-Raja Iblis di Great Wilderness pada mulanya sangat kuat. Lebih jauh lagi, Su Zemo bahkan telah mengembangkan Void Thunder Manual, Blood Revenue Menfian Sutra dan banyak keterampilan rahasia lainnya untuk mencapai ranah memiliki darahnya bergema dengan suara tsunami dan guntur. Fisiknya bahkan lebih mencengangkan dan Serigala-Serigala itu sama sekali tidak cocok untuknya. Meskipun mereka juga iblis, Serigala memiliki garis keturunan yang terlalu biasa. Alasan mengapa mereka dapat memerintah di Changlang Mountain Rang adalah karena jumlah dan kecerdasan mereka. Jika bukan karena Golden Core Alpha yang menonton dari samping, Su Zemo akan lama melarikan diri dengan roh monyet. Meskipun ada banyak Serigala, mereka hanyalah ayam melawan Su Zemo yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mengaung. Saat itu, Alpha duduk dari batu hijau dan menderu memekakkan telinga. Itu tidak bisa lagi duduk diam. Awalnya ia berpikir bahwa Serigala-Serigalanya akan dapat membunuh lelaki dan monyet itu dengan mudah mengingat fakta bahwa Su Zemo terluka parah, yang akan memberikan kesempatan baginya untuk meningkatkan kekuatan tempur paket Serigalanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Alpha mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika ini terus berlanjut, Serigala-Serigalanya akan menderita banyak korban. Alpha memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi dan menggigit pria dan monyet itu sampai mati. Set, set, set. Merasakan gerakan Alpha, Su Zemo perlahan menarik nafas. Aliran besar udara merobek tenggorokannya dan mengeluarkan suara aneh. Darah mengalir keluar perlahan-lahan saat kulit di sekitar tenggorokannya terpotong oleh aliran udara. Su Zemo tahu bahwa bentrokan antara dirinya dan Alpha akan menentukan apakah mereka akan selamat atau tidak. Bab 200. Gerhana Anaconda. Itu adalah keterampilan rahasia The Mystic Classic of Twelve Demon Kings of the Wilderness. Dada Su Zemo terangkat ke atas dan ke bawah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dengan cara yang menakutkan. Sebuah pemandangan tampak melintas di mata banyak serigala. Anaconda melingkari tubuhnya, membesarkan kepalanya dan melahap bulan. Perutnya penuh dan memiliki dua tanduk, seolah-olah ingin terbang ke langit dan berubah menjadi naga. Ekspresi ejekan melintas di mata Alpha. Tidak peduli apa yang manusia di depannya lakukan, itu sia-sia. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Siapapun yang memiliki inti akan menghancurkan penggarap pendirian yayasan tanpa keraguan sedikitpun. Sejak zaman purba, jenius-jenius raksasa yang tak terhitung jumlahnya telah muncul selama bertahun-tahun. Namun, hanya ada segelintir yang bisa membunuh makhluk hidup dengan inti ketika mereka berada di dunia yayasan pendirian. Semua itu adalah makhluk menakutkan yang melampaui orang sesamannya dan meninggalkan nama untuk diri mereka sendiri selama berabad-abad. Alpha tidak percaya bahwa manusia yang lemah sebelum memiliki kemampuan itu. Swoosh! Dengan satu lompatan, Alpha membawa serta hembusan yang mematikan. Itu terlalu cepat. Itu benar-benar melampaui kemampuan persepsi Suzymo. Suzymo menutup matanya secara tidak sadar, menggunakan persepsi rohnya yang tajam untuk menentukan di mana bahaya itu dan memprediksi perkiraan lokasi Alpha. Jari tengah dan ibu jari tangan kirinya bersentuhan untuk membentuk segel tangan ketika sebuah gambar penindasan iblis muncul di benaknya. Menekan ke depan, dia berteriak pada saat yang sama, bunuh. Eclipse Anaconda dan Tunder Celapkil digabungkan dengan Vian Suppression Cell meledak pada saat yang sama. Dalam proses bertarung melawan Serigala, Suzymo tidak pernah menggunakan ketiga kartu truf itu dan juga tidak membuang energi rohnya, semuanya untuk saat ini. Tujuan membuang kartu truf ini adalah untuk membingungkan dan menghentikan Alpha sesaat. Bahkan jika itu hanya sesaat. Langkah membunuh Suzymo yang sesungguhnya ada di tangan kanannya. Berdebur. Mengepalkan tangan kanannya seperti belati, Suzymo mendorong maju. Empat kartu truf sekaligus. Yang pertama menyerang adalah Anaconda Eclipse dan Tunder Celapkil. Raungan yang memekakan telinga langsung menghasilkan kekuatan guntur yang mengancam untuk menghancurkan bintang-bintang dan dunia. Serigala di sekitarnya mengungkapkan sedikit rasa sakit saat mereka mundur tanpa sadar. Namun, Alpha yang menghadap kepala Kiltunder Celap tidak berhenti sama sekali. Tiba-tiba, aliran udara merah keluar dari dada Alpha dan menyelimutinya. Didampingi oleh suara garis keturunan, aura Alpha semakin kuat oleh lapisan lain. Kekuatan seseorang dengan inti yang terbentuk turun tiba-tiba, mengisi udara dengan ki iblis yang bisa menangkap jiwa seseorang. Alpha mengulurkan kedua cakar dan menggesekkan ke depan, menghancurkan segel tangan emas yang turun dari udara dengan mudah. Itu tidak menghentikan momentumnya dan terus menggerogoti leher Suzimo dengan ekspresi liar. Saat itu, tangan kanan Suzimo memotong. Pada saat yang sama Alpha menggigit leher Suzimo, tangan kanannya menikam Alpha. Meskipun itu tampak seperti serangan balik sederhana, untuk beberapa alasan, Alpha merasakan aura berbahaya. Jika itu adalah roh iblis lain, itu mungkin tidak memilih untuk menghindar dan pasti akan menggigit tenggorokan Suzimo terlebih dahulu. Namun, Alpha itu waspada dan licik. Pasti tidak akan mengambil risiko. Terhadap tangan kanan Suzimo yang masuk, Alpha tiba-tiba berhenti di jalurnya. Itu menggesekkan cakarnya ke depan ke dada Suzimo, menciptakan jarak di antara mereka saat melompat kembali. Bang! Suzimo merasa seolah-olah dia disambar petir ketika tubuhnya terbang kembali tak terkendali, wajahnya pucat. Serangan itu meleset. Alpha terlalu cepat dan waspada. Tidak hanya berhasil menghindari tangan kanan Suzimo, bahkan butuh kesempatan untuk melukainya. Gesekan itu dimaksudkan untuk merobek perut Suzimo terbuka, tetapi diblokir oleh Mystic Gold Silic Armor. Menjadi senjata rohkonat yang rusak, meskipun armor sutra emas Mystic mampu menangkis ketajaman cakar Alpha, itu tidak bisa menahan kekuatan yang menyerang terkandung. Babatan ringan yang tidak membutuhkan kekuatan penuh Alpha sudah berhasil mematahkan beberapa tulang di dada Suzimo. Bahkan organ dalamnya terguncang dengan keras dan menunjukkan tanda-tanda robek. Suzimo batuk darah dan menatap Alpha yang mendekatinya, menghela nafas dalam. Tidak ada lagi kesempatan. Petik 2. Dia gagal untuk berhasil bahkan ketika Alpha tertangkap basah. Sekarang Suzimo terluka parah dan sudah kehilangan kekuatan bertarungnya, tidak mungkin dia bisa membunuh Alpha. Jika aku berhasil menguasai bagian penyempurnaan organ, kekuatanku secara keseluruhan akan meningkat pesat. Baik itu dalam hal kekuatan atau waktu reaksi, semuanya akan lebih cepat dan saya mungkin bisa membunuhnya dengan metode saya sebelumnya. Namun, sayang sekali. Petik 2. Itu bukan karena rencananya tidak bisa bekerja, itu karena perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Kekuatan iblis roh dengan inti jauh melampaui harapan Suzimo. Di ujung yang lain, monyet roh dipenuhi luka. Jatuh ke tanah, ia melemparkan tongkatnya ke samping dan terengah-engah, jelas kelelahan. Alpha berjalan perlahan ke arah manusia dan monyet itu, seolah-olah itu adalah raja dunia. Itu menatap tangan kanan Suzimo dengan cermat, ragu dan ingin tahu. Hanya apa yang bisa menyebabkannya merasa takut. Apakah itu ilusi? Alpha memutuskan untuk memeriksa apa yang menjadi tangan kanan manusia itu setelah menggigitnya sampai mati. Oh, oh! Serigala di sekitarnya melolong dengan semangat, menunggu pembunuhan terakhir. Melangkah, Alpha menyandarkan kepalanya di depan Suzimo. Hidung dan mulutnya mengeluarkan bau mual saat air liur lengket menetes ke tubuh Suzimo. Tanpa kekuatan tersisa untuk melawan, Suzimo hanya menatap Alpha dengan dingin. Wajahnya penuh dengan penghinaan saat membuka mulutnya dan memamerkan tarinya. Tepat saat akan mengamuk, ekspresinya berubah secara drastis, mengubah keganasan di matanya menjadi shock. Suzimo tertegun sejenak juga. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan yang sangat mendominasi keluar dari gua di belakangnya sebelum tiba-tiba meledak. Untuk momen singkat itu, Suzimo punya ilusi. Seluruh dunia sepertinya berhenti. Dunia dipenuhi dengan aura pembunuh dan suasananya mencekik. Ada keheningan total dan seseorang bahkan bisa mendengar pin drop. Seolah-olah semua makhluk hidup tersedak oleh kekuatan yang tak terlihat, tidak mampu mengeluarkan suara. Fluktuasi energi itu sangat asing dan Suzimo belum menemukan yang seperti ini. Meskipun itu tidak tampak seperti seni roh, itu sangat menakutkan. Uff, ada suara garing. Tepat di depan semua orang, kepala Alpha yang hanya beberapa inci dari Suzimo tiba-tiba meledak seolah-olah ada kekuatan yang menabraknya. Kabut berdarah memenuhi udara dan berceceran di seluruh Suzimo. Seluruh tubuh Suzimo menegang ketika dia melihat segala sesuatu dengan tak percaya, hampir tidak dapat mencium darah lengket yang menutupi tubuhnya dengan bau yang memuakkan. Bahkan monyet roh takut keluar dari akalnya dan membeku di tempat. Alpha adalah inti emas yang kuat yang menghancurkan Suzimo sepenuhnya. Namun, ia mati tanpa ada peluang untuk melawan fluktuasi energi yang kuat itu. Seberapa tangguhkah kepala Alpha Golden Core? Bahkan jika Suzimo menggunakan Cold Moon Sabre dan membelah dengan sekuat tenaga, dia tidak akan bisa meninggalkan goresan di atasnya. Tapi sekarang, kepala yang begitu tangguh telah meledak tepat di depan Suzimo. Jika dia tidak melihatnya sendiri, Suzimo tidak akan bisa membayangkannya. Adegan ini merupakan pukulan besar baginya. Suzimo hanya tersentak keluar dari kebodohannya dan menghela nafas panjang ketika mayat Alpha tanpa kepala jatuh ke tubuhnya. Setelah keheningan sesaat, ribuan serigala yang tersisa merintih dan menggantung ekor mereka rendah, melarikan diri kekejauhan tanpa berbalik. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar pergi, tidak meninggalkan apa-apa selain tumpukan mayat serigala dan noda darah. Terima kasih telah menonton!